Selalu politik Bandung Nanti langsung di cek Cek dan di cek Langsung nanti dapet Dan kita juga berterimakasih kepada Kak Raka Yang ada disini Dan juga terimakasih buat Muspo Temp komunitas Indonesia Ada juga Skyfest Dan juga Edipro Bandung Yang pastinya bakal seluruh-seluruhan abis Ya kita seperti janji kita tadi Kita bakal tepas itu tas abis Yang namanya thank you politik itu seperti apa Biasanya ngomong thank you politik itu cuma ormas-ormas Atau misalnya tim sukses Thank you ormas Bonyo ormas Bonyo ormas Atau tim sukses Tim sukses itu bakal dapet pekerjaan Eh ada tuh, itu tim sukses dulu ya Oh tim sukses ya Jadi pas lu apa ya Gak tau Gue pernah liat pak di TV Waktu tangan gua gua kayak gitu Gak tau Gak tau Oke ini udah siap-siap mungkin Abang siap bang Kita tanya-tanya dulu Kita buka-buka dulu Semuanya dari atas-atanya kita buka Bisa tanya-tanya Gak tau Gak tau Gak tau Ayo kita langsung aja kita panggil Eja 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 Rafsoni Oke ya Kita ngomong-ngomong nasihat disini bareng sama Bang Ezra ya Iya Oh iya kalo orang di Sunda itu nyebutnya Akang Oh iya Tapi kita Sunda ya pak ya Iya betul Kita nyebutnya Akang Ezra ya Oke Maksanya bisa Kak Ezra Kak Ezra Ini kalo misalkan gua tau sendiri Kak Ezra itu Ini ngebahasnya domisilinya dimana Kak Ezra Domisilinya di Jakarta Domisilinya di Jakarta Tapi sebelumnya tanggal kelahiran dimana? Jember Serius? Jember? Sama itu dong? Bukan? Kau tahu Kau tahu Sama-sama Oh betul Jadi asli Jember ya Lagi domisilinya di Jakarta itu dari kapan? 3 tahun-tahun 2017 2017 Pindahan atau kuliah atau kerja Sama kerja Aku kuliah di Jakarta Gua kuliah di Bantu Oh kuliah di Bantu Kau patesan Jadi kita ngomong Sunan ngerti Ya Sedikitnya ngerti gitu ya Ngomong Sunan Gak bisa bales Gak bisa bales Gak bisa bales Gak bisa bales Nah Kaya nanya nih EJJ Repsody itu emang namanya? Atau nama-nama gue? Jadi itu nama-nama Bangun Singana gue dulu Punya band Jadi Lu gue di Jember bikin band Terus ya Anak-anak panggilnya EJJ Repsody Oh Benang C coba EJJR sebenarnya Oh EJJR EJJ Repsody EJJ Repsody EJJ Repsody Halo Halo Dulu EJJ Repsody ya EJJ Repsody Tujuannya Tujuannya Kang Eizra sendiri Showcase Disini bareng sama temen-temen Di Cafe Akar Itu awal mulanya Tujuannya seperti apa? Keinginannya awalnya Sebenarnya Dari awal tahun kan gue juga berusaha Acara politik Tapi di Bali Jadi Bikin Ya kayak campaign kecil kecil Yang ini sih Jadi gue karena di acara Memang Gue Yang bikin gue Kebetulan ngewarin lagu judulnya Thank You Oke Sebenarnya memang ada alasan yang kenapa Yang gak politik gitu lah Oke Sebentar Saya gak mau membahas itu dulu Tahan dulu Oke Ini berkaitan sama art exhibition and solidarity Maksudnya apa itu kan? Jadi gini Nah exhibition aku Solidarity Iya Jadi gini Kalo point gue tuh lebih ke solidarity nya Solidarity Nah disini kan agak ekstern Jadi aku waktu kan Dia musisi juga Cuman beda sama kayak gue Gue kan scene nya in and then Oke Kalo beliau kan lebih ke scene-scene yang Ex Apa ya? Amen kan ya Dia yang amen Gue pengen bikin solidarity Solidarity dalam artinya Kita sama-sama seniman gitu Oke Gue bikin acara Gue sebenernya Ngasih mereka ke tempat Kita bareng-bareng Ngebungus nya Tidak ada Apa? Game Iya Jadi gak ada kesenjangan gitu ya Iya Saling keterkaitan ya itu tadi Nah Kayaknya ini kan Kita Ariel Mudi Ariel Mudi Siapa kan Sama aja Kita tuh sama-sama musisi loh Oke Saling keterkaitannya ada gitu ya Nah Itu kan tadi udah nih Sedikit ngebahas tentang Album atau single kah Atau apa nih Yang bakal diimin Kalo sebarang gue bikin Mini 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 album Oke Di dalam mini album itu ada berapa lagu? Ada 5 Ada 5 Dan salah satunya ini thank you politik Ini tuh thank you politik Terpisah Atau Thank you doang Atau politik doang Gimana tuh? Dia terpisah Jadi thank you doang Politik doang Tapi gue punya pesan pribadi Oh Oke kita membahas tentang politik terlebih dahulu Karena disini juga Penasaran Saya dari awal juga ngomongin tentang politik Ntar Politik ini Tentang apakah politik ini? Nah Jadi basic Ini cerita berarti ya Agak ceritanya ya Jadi gue tuh kerja di pemerintahan sekarang Oke Gue kerja di pemerintahan Kebetulan Pekerjaan gue sekarang Sendirikan kesempatan gue Untuk Bisa merasakan rapat Di DPR Oke Jadi gue paling gak Ya negara itu kan Intinya sih gak bisa DPR Pekerja segala macam Artinya balik lagi ke duit Semuanya Iya Karena kan punya program Kalau gak punya duit Nah Tapi gini Jadi gue memang mengangkat risu politik Gue punya temen di Jakarta satu kosa Dia Produsernya Berita satu Oke Gue sering sharing masalah politik sama dia Dia orang penulis juga kan Ternyata dia ngajarin ke gue politik itu gak seperti itu mulu Gak seperti apa ya Keras Dan merupakan straight banget gitu Oke Dia ngasih film Ngasih gue referensi film judulnya Gandhi Gandhi Mahatma Gandhi Oh iya Mahatma Gandhi Ternyata politik itu Gak sekejap itu sebenernya Mahatma Gandhi itu Presiden pertama yang Ditembak sendiri sama Oleh orang yang Seagama Madi Gila Iya Iya Bukan orang muslim yang nembak Iya Karena itu Gandhi Waktu itu di film itu Di ceritanya biografinya Yang gue tau Gandhi itu juga membela rakyat muslim Ada India dan Pakistan Iya betul Gandhi itu juga Ada pesan Gandhi itu yang gue dapet Dia itu puasa kesuka rakyatnya secara Eh Suka Gitu Nekasih 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 Jadi ahimsa Nekasih Tidak kuat Itu yang gue Gak ngerti Politik ini Bukan apa ya Gue berapa kali lalu juga diajakin sama komunitas gitar Untuk main Di GBK waktu itu Sama beberapa artis juga Gue tolek Karena ketika gue tau ternyata itu konser putih Oh Siapapun waktu itu presidennya gue gak mau main sih Siapapun partai ini gue mau main Karena gue Lagu politik itu gue tujukan bukan untuk partai Oh Gitu Jadi untuk ditujukan karena tadi ya biografi itu Mahat Magadhi ya Oh Karena merasa Iya Gitu Iya Jadi unsurnya politik ini terinspirasi atau influencen dari Mahat Magadhi Iya 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 Betul-betul gitu ya Iya 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 Itu politik sendiri ini Atau judul lagu politik ini dibuatnya pas kapan nih kan 2017 2017 Masih palas-palasnya pemilu ini Masih ada kerja buruk kamer Jadi siapapun Oh itu langsung terakhir Iya dan itu Itu jaman gue pernah denger ero lupa musika Emang ero lupa musika Iya Iya Itu oh mulanya pas ero lupa musika itu Langsung bikin politik ini atau gimana Iya dari kersahan Bukan dari kersahan Gue ngumpul sama Mas Heri itu yang Orang producer itu gue Belumannya Ini ngasih referensi sih Enggak juga Lu salah kalo anggap politik itu Sekerasi tumulo gitu Iya Iya Jadi disini tuh Poinnya itu Jangan Kamu itu jangan tau itu hanya dari orang Iya Tapi bener-bener kalian itu harus bener-bener tau Sama pada anak kita Iya Iya Biasanya itu cuma ikut-ikutan doa Dia gak tau pemasaran seperti apa Tapi dia ikut-ikutan doa Iya Kayak orang nolak sekarang RKRHP kan RK Banyak orang yang cuma ngambil poin-poinnya gitu Padahal kita Lu nolak itu Lu nolak itu baca keseluruhan dulu Iya Harus banget Jadi ketika dibanyak Ya gua kenal emang gak setuju Bukan karena Gua baca dari pesta kan ini Baca dari itu Iya Makanya sekarang kan Apa maksudnya Isu-isu politik Apalagi di tahun 2017 Itu ngangkat banget kan ya Isu-isu risalah politik Nah ini kalau misalnya politik sendiri yang buatnya Eh buat lagunya yang kiftein siapa? Kang Israel sendiri Ini kalau lagu gua sendiri sih Nah Penulisan ataupun dari Ambilan nada segala macem gua sendiri Semua? Oh Mungkin ada bantuan dari temen-temennya atau gimana? Enggak sini ada Enggak ada Full Pure gua sendiri Dan inspirasinya lebih ke yang tadi Iya Itu politik Ya kita ngopas tentang politiknya Jadi terinspirasi dari Maat Magati Dan buat temen-temen juga yang ada disini Tentang politik Jangan langsung kalau ngambil Keputusan Kesimpulan Kesimpulan Jadi kayak misalnya Lu temen gua nih Lu punya masa sama orang itu Tiba-tiba Gua punya masa sama orang itu Jadi gua juga jadi kisah sama orang itu Jangan kayak gitu lah Terus Dan January cover gitu ya Iya Iya Lu kayak gitu lah Nah itu ngebah tentang politiknya Sekarang kita ngebahas tentang Thank you nya Ini ucapan Thank you buat siapa? Buat siapa? Siapa lu? Belum kenal Nih kakak Izra tau inspirasi lagu Thank You ini dari mana? Jadi kalo Thank You itu beberapa waktu lalu gue juga mengalami beberapa kejadian musimah Yang intinya membuat gue berpikiran negatif Iya kan? Orang itu kalo kena trigger-trigger negatif dia bisa negatif lo Iya kan? Dan kebanyakan ini keresahan aja sih Kita sedang lupa untuk berterima kasih cuy Apapun yang terjadi itu kita lupa untuk berterima kasih cuy Karena tadi sisi negatifnya itu yang kita pandang ya Padahal kan ya udah terima kasih aja Lu berterima kasih lu masih bisa mengalami itu Paling gak jangan lupa lu berterima kasih sih apapun yang terjadi Betul Karena ketika misalnya kita melihat kebaikan orang lain Dan kejahatan orang lainnya Misalnya satu orang misalnya lu Lu berbuat baik tapi berbuat baiknya banyak Berbuat jahatnya semua satu kali Yang gue itu jangan jahat Yang dipandangnya adalah kejahatannya Dibatih kebaikannya udah berpuluh-puluh kali atau gak 100 kali Jadi thank you ini Transpirasi dari keresahannya sendiri ya Karena itu tadi gue pandang segala sesuatunya dengan negatif awalnya Dan sebenernya thank you politik ini gue juga bikin kan Kemarin berangkat juga ternyata Ada sambut mautnya Gue bikin solidality itu dalam artinya gue juga pengen persatuan ya Dalam artinya gini gue ngeliat cebong ampret Jadi kan jadi satu kesatuan ini memang Jadi satu kesatuan ketika ya kecebong ampret yang gini-gini kan Itu kan terpisah Terus itu kan persatuan coy Kita krisis persatuan sebenernya Iya makanya gue ngangkat solidality biar gak ada game Tapi sama-sama manusia gitu Itu kemarin bakuanya juga kan Sama sih masalahnya tuh Ada intimidasi-intimidasi tertentu yang di Apa ya yang di belakangnya oleh orang-orang yang Yang tidak gitu Iya Ngangkat take geopolitik ini saling berkaitan karena Mengedepankan solidaritas Iya Karena gini sorry dikit Si gue tuh baca profilnya Gus Dur Karena Gus Dur Irian Jaya jadi profil Oh Iya Itu kan sampai segitunya Itu kan berpolitik Gus Dur Untuk pisah Jadi gak selamanya buruk Nah ini banyak tanya juga Ini mini album Mini album 5 lagu Selain thank you, politik 3 lagu lagi Sama juga Masih rahasia Tapi kalau misalnya di mini albumnya boleh sedikit kasih bocoran Bahwa di mini album itu berkaitannya semua tentang politika Atau ada perbedaan yang lainnya Engga Jadi gini Gue di mini album ini Kerjasama sama seseorang Oke Jadi dia sebagai Apa ya istilahnya Sosok Orang yang Kan gue gak ada lirik nih lagunya Nah kan iya kan Gue cuman nanti ngeluarin di mini itu cuman artwork aja Oh Dan kalau biasanya orang ngasih lirik kan Nah gue artwork Jadi lu pahami lagu itu lewat artwork itu Oh Oh Nah Tapi di dalemnya itu ada sajak Yang merujuk pada satu karakter Karakter ini yang ngulis Jadi menurut si karakter ini Lagu ini tuh artinya ini Ngerti gak? Tapi bukan lirik Cuman sajak dan baik aja Oh Mereka yang ciptakan sebuah lagu ukur kan dengan niliku Iya Lebih ada Bukan album itu yang bakal ngasih ujenta itu Tentang itu semuanya Misalnya sekarang lu bikin nada sedih Gua tau oh lu lagi sedih Bikin lagu lagi lagi sedih Cuman kalo nada itu kan kita lebih interpretasinya Gak gak disitu Misalnya gua bikin thank you nih Itu kan dari judul Misalnya lu dengerin lu lagi sedih Tapi paling gak lu gak lupa Lu lagi seneng nih Lu lagi seneng bahagia Wah bahagia banget dengan lagu ini Ya gak lupa-lupa terima kasih juga Mau seneng, sedih, gunda, bulanan Jangan lupa Lu lagi, itu sih Karena ketika kita berucap terima kasih itu Bukan hanya itu aja Banyak banget orang Kita mojak terima kasih Nah ini salah satunya TG Politik ini Pasti bakal dibawain disini ya Yang tiga lagu ini bakal dibawain disini gak? Oh oh Masih juga ya Nanti bakal ada kolaborasi sama Kang Edi, Ambon, sama satu lagi tadi ada yang bawa kita Iya 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 Siapa nih siapa namanya? Si Kanti Valdi juga Kanti Valdi juga Nanti si Ali juga Mungkin semua ada disini kolaborasi nanti ya Mungkin nanti ada yang mega mic, ada yang mega... Itu bukan collab man Oke gak lupa juga Nanti ketika mini album Siapa tau nanti pengen Ditunggu juga ya Boleh juga di produasi Jadi buat teman-teman juga Nanti kita bakal tunggu juga punya album dari Di Ezra Jenoksogi Dan mungkin nanti kita bisa terus Apa ya Bersilaturah Anak-anak MTR Iya Sopatau nanti kita diundang juga di Jakarta Anak-anak MTR Anak-anak MTR Anak-anak MTR Anak-anak MTR Ini terakhir dari saya Mungkin untuk Kang Ezra sendiri Inspirasinya Ataupun kenapa nyiptain Lagu-lagu khususnya Thank You Politik Ini berpesan apa buat Teman-teman yang ada disini Ataupun yang di video disitu Nanti masuk youtube kan Berpesan apa buat teman-teman Ketika dengerin lagunya Kang Ezra Jenoksogi Yang pertama jangan mudah menjustifikasi Menjudge Jangan mudah menjudge Yang kedua Jangan lupa berterima kasih Oh Jadi ketika melihat masalah itu Jangan melihat hanya di depan saja Kalian harus melihat Angel yang lain Angel 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 yang lain Dia mah pikirannya kalau gak nikah Kalau gak nikah cewek Makanya dari tadi bahasanya Cewek nikah Mata tahta wanita Oke Kalau gitu ini dia Terakhir dari showcase Thank You Politik, Art, Exhibition & Solidarity Ezra Jerabsande Yay Subulano Woo Terima kasih 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 Terima kasih